Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Aryan Toraya edisi Selasa 3 Mei 2022 Berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan rasa syukur pada pagi hari ini Mari kita memulai hidup kita hari ini dengan firman Tuhan Sebelumnya mari kita berdoa Bapak di sorga kami bersyukur bahwa pada pagi ini kami masih diizinkan Tuhan untuk menikmati hidup ini Terima kasih atas penyertaanmu bagi kami semua Saat ini Tuhan sebelum kami melakukan segala kegiatan rutinitas kami Kami mau membaca dan merenungkan firmanmu sebagai landasan hidup kami Kiranya roh kudusmu memberkatikan semua Ampuni segala dosa kami Dalam Yesus Kristus kami berdoa Amin Bagian firman Tuhan pada pagi hari ini Dari kitab kisah para rasul Pasal 26 Ayat 24 hingga ayatnya Yang ke 32 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ajakan kepada Agripa untuk percaya Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya Berkatalah Festus dengan suara keras Engkau gila Paulus Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila Tetapi Paulus menjawab Aku tidak gila Festus yang mulia Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat Raja juga tahu tentang segala perkara ini Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil Percayakah engkau Raja Agripa kepada para nabi Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka Jawab Agripa Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen Kata Paulus Aku mau berdoa kepada Allah Supaya segera atau lama-kelamaan Bukan hanya engkau saja Tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku Menjadi sama seperti aku Kecuali belenggu-belenggu ini Lalu bangkitlah Raja dan Wali Negeri Serta Bernike Dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka Sementara mereka keluar Mereka berkata seorang kepada yang lain Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara Kata Agripa kepada Festus Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding Amin firman Tuhan Pema renungan firman Tuhan pada saat ini Injil harga mati Kenalan bahasa Toraya Jemaat Tuhan dalam keseharian kita Sering kita mendengarkan ungkapan NKRI harga mati Kelompok nasionalis Dan kita semua yang mencintai kemajumukan dan persatuan Serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 Akan setia dan tegak lurus memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI akan dibela dan ditegakkan sampai akhir hayat Karena NKRI harga mati Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Paulus dalam penginjilannya menjunjung tinggi Dan tegak lurus tentang keselamatan nama Yesus Setelah Paulus mempertanggungjawabkan iman dan ajaran dihadapan Raja Agrippa Dan hakim yang dipimpin Festus Semua pihak setangkap Bahwa Paulus tidak bersalah dan bisa dibebaskan Tetapi karena Paulus sudah naik banding ke Roma Maka perkaranya tetap dilanjutkan ke Roma Paulus menjadikan pengadilan sebagai sarana perkabaran Injil Dan Raja Agrippa sendiri menyatakan bahwa Beliau hampir diyakinkan Paulus menjadi orang Kristen Pada ayat yang ke-28 bacaan kita Kitab kisah para rasu memberitakan bahwa Bagi Paulus, Yesus harga mati Saudara-saudaraku Situasi kita tidak sesulit dan seberat situasi Paulus Kita lebih leluasa dan bebas dalam memberitakan Injil Yesus Kristus Suasana aman, nyaman sering membuat kita terlena dan terkecoh Serta terbawah arus kenikmatan sesaat Yang kemudian menjermuskan kita lebih dalam menikmati Pemuasan nafsu-nafsu sesaat Kita tidak perlu mencari-cari kesulitan dan penderitaan Tetapi kita mesti waspada atas kenyamanan dan kompromi-kompromi murahan Dengan situasi kenyamanan yang sesungguhnya Mengaburkan nilai-nilai iman Kristen Ada hal yang mungkin bisa dikompromikan Tetapi hal keselamatan dalam Kristus harus jelas dan tegas Yesus Kristus harga mati Amin firman Tuhan Mari kita berdoa Kembali kami bersyukur kepada Tuhan Yang setia menyertai kehidupan kami Terima kasih atas persekutuan melalui renungan firmanmu pada saat ini Melalui firmanmu kami kembali yakinkan bahwa Yesus Kristus adalah harga mati buat kami Tolong kami Tuhan untuk mensyukuri hidup dan keselamatan yang asalnya daripadamu Tuhan Agar kami untuk senantiasa setia memberitakan firman kebenaranmu Dan tidak terlena dengan nafsu-nafsu sesaat Bapak di sorga berdoa buat jemaat Tuhan dimana saja berada Dalam keadaan apapun Tuhan mungkin ada yang bersuka cita Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi sukacita jemaatmu Dan mungkin pula ada yang dalam pergumulan karena sakit penyakit Kiranya melalui lawatan kasihmu Tuhan mereka boleh disembuhkan dan dipulihkan Berkati setiap pekerjaan jemaat-jemaat Tuhan Berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam pekerjaan ataupun pergumulan-pergumulan lain Kiranya Tuhan senantiasa campur tangan di dalamnya Demikian bangsa dan negara kami Tuhan Kami serahkan ke dalam tangan kasihmu Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan yang baik kepada para pemimpin-pemimpin kami Biarlah mereka boleh menjalankan kepemimpinannya Sesuai dengan hikmat Tuhan Sehingga seluruh umat Tuhan boleh menikmati hidup damai dan sejahtera Ini doa ungkapan syukur dan permohonan kami Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini Selamat menjalani kehidupan ini dengan sukacita Dan selamat menikmati berkat-berkat Tuhan Shalom Terima kasih telah menonton